Putih memulai dengan E2 ke E4. Dibalas hitam dengan E7 ke E6 putih melihat hitam ke E6 putih bermaksud menyerang D2 ke D4. Hitam D7 ke D5 menyerang kuda putih menyerang bidak putih putih. Kuda B1 ke C3 dengan maksud melindungi bidak di E. Hitam kuda G8 ke F6 menyerang bidak putih. Kemudian putih gajah C1 ke G5 memaku kuda terhadap menteri hitam. Hitam membalas gajah F8 ke E7 menutup pakuan putih. Kemudian putih E4 ke E5 memajukan bidak. Kuda F6 ke D7 putih. Kuda di G5 memukul E7. Menteri D8 memukul E7. Kuda C3 ke B5. Di sini dengan maksud akan memukul C7 dan menghilangkan beter di A8. Menteri ke D8 dengan maksud melindungi bidak di C7 putih. Gajah F1 ke D3 hitam. C7 ke C6 dengan maksud melarikan kuda. tetapi di sini ada kelemahan dari putih yaitu kuda bisa ke D6. Ini adalah kesalahan hitam. Gajah F6 ke E7. Menteri D1 ke A5. Kemudian hitam G7 ke G6. Menteri H5 ke H4. Setelah hitam memajukan bidak. F7 ke F6. di sini putih tidak bisa memukul dengan bidak. Karena menghilangkan kawan dari kuda putih. F8 ke A6. Kemudian putih. K1 ke H3. Kuda B8. ke A6 sudah H3 ke F4 putih hitam G6 ke G5 hitam mencoba memenangkan perwira tetapi dia membuat kesalahan yang sangat fatal dan menyedihkan putih telah melihat dan mempersiapkan penangkalnya yaitu dengan mengorbankan menterinya memukul H7 bisa beter H8 memukul H7 kuda D F4 ke G6 ya inilah pengorbanan putih diselesaikan dengan sangat bagus sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.